Kita ke informasi pertama polis lain hari ini pemirsa dari penangkapan terduga pengedar uang palsu di Pasar Deprok, Jakarta Timur yang nyaris diamuk warga. Aksi pengadilan jalanan juga terjadi di Medan Sumatera Utara saat dua penjamret dihakimi masa setelah kabur dan terjebak di jalan buntu. Menghindari amuk masa, seorang wanita diamankan ke pos penjagaan Pasar Deprok, Klender, Duren, Sawit, Jakarta Timur. Diduga pelaku mengedarkan uang palsu pecahan 50 ribu rupiah dengan modus berbelanja di Pasar. Peristiwa berawal saat terduga pelaku berbelanja ke sejumlah kios di Pasar. Salah satu pedagang menjadari bahwa uang yang dibayarkan palsu lantaran melihat perbedaan warna uang. Begitu dia belanja, terus saya mau masukin doang, saya kan langsung saya kembalikan. Begitu saya, kok ini warnanya lain. Saya bilang gitu, enggak enggak, saya bilang gini. Terus kamu nunjukin, enggak. Langsung saya pejar ke belakang. Pejar, enggak ada. Ke belakang, enggak ketemu. Enggak ketemu. Dia belanja apa aja, Bu? Sini. Segala macam sini ya? Enggak, cuma satu ini aja. Tapi dia belanjanya di banyak tempat juga? Banyak, banyak. Ini kena 200. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi, membawa terduga pelaku kema Polsek Duren Sawit guna penelidikan lanjutan. Dari Jakarta, Rio Manik, AINUS melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.